Intro Oke, hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini SMA Untung Suropati akan membuat sebuah podcast Podcast ala SMA Untung Suropati yang tentunya akan berisi segala informasi penting Baik dari persiapan kamu untuk memilih SMA atau SMA ataupun studi lanjut bahkan sampai karir Tentunya nanti podcast ala SMA Untung Suropati ini juga akan menghadirkan beberapa bintang tamu Tentunya bintang tamunya berasal dari anak-anak SMA Untung Suropati Contohnya, hari ini SMA Untung Suropati mendatangkan Alisabeth Goldi Alisabeth Goldi ini adalah salah satu album yang SMA Untung Suropati tahun 2018 Dan dia merupakan salah satu finalis dari Miss Indonesia yang mewakili Kalimantan Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Goldi Sekalian kita kenal lebih dalam tentang Goldi Sampai akhirnya dia juga memberikan tips pada kalian semua Supaya bisa berhasil seperti Goldi Oke, kita langsung aja ke Goldi Goldi, apa kabar? Baik, ibu-ibu kabar Baik, terima kasih Goldi, kamu bisa berkenalan diri terlebih dahulu Mungkin ada adik kelasmu yang berkenal Kamu bisa berkenalan saya nama atau sekarang kamu kesibukannya apa Kamu alumi tahun berapa sekarang? Oke, halo semua, nama saya Elisabeth Goldi Boleh dipanggil Eni Saya alumni SMA Katolik untuk Suropati Sidoarjo Angkatan, eh lulus tahun 2018 Dan sekarang kesibuan saya kuliah sambil menduluti dunia modeling Dan saya kuliah di Universitas Surabaya Ambil fakultas apa? Saya ambil fakultas hukum Ambil fakultas hukum Kamu tadi menyebutkan modeling dan wanitas tempat baca profilmu dari bapak ibu guru juga Kalau kamu pernah ikut Miss Indonesia? Ya, saya alumni Miss Indonesia tahun 2019 Perwakilan Kalimantan Timur Memang kamu masih orang Kalimantan? Tidak, tapi dari pemilihan Miss Indonesia itu Dilihat dari latar belakang keluarga Kebetulan dari latar belakang keluarga bapak saya ada dari Kalimantan Timur Berarti cukup apa ya Untuk seorang perempuan Membisa sampai Miss Indonesia itu sudah cukup luar biasa Godi Nah nanti kita akan tanya kesuksesannya Godi Kita musuh aja Godi Kan kamu alumni SMA Untung Suropati Mungkin wanita mau ngajak kamu untuk flashback lagi ke belakang Dari mana kamu bisa tahu SMA Untung Suropati Dan kenapa dibandingkan dengan SMA-SMA yang ada di kota Sidojo Kamu memilih SMA Untung Suropati Oke, jadi saya kasih tahu dulu Kalau saya ini anak terakhir dari empat bersaudara Dan anak pertama, jadi kakak saya yang pertama dan kedua Ini aluni SMP dan juga SMA Akal Katolik Untung Suropati Jadi saya mengikuti jantar keluarga Bu di sini Dan karena saya juga melihat perkembangan basketnya Karena saya dulu itu menguruti dunia basket Jadi saya memilih untuk sekolah di Untung Suropati Berarti awalnya kamu kesannya karena basketnya? Awalnya iya sebenarnya Terus karena saya menyarankan ya udah di unsur aja Kebetulan juga ada jalan keluarga kan di Untung Suropati Itu kan kamu sebelum menjadi siswa Terus setelah itu kamu bersekolah 3 tahun Kamu lihat secara menyuruh, kamu merasakan sendiri Menurut kamu apa yang membedakan SMA Untung Suropati dengan SMA-SMA yang lain? Yang membedakan Saya merasa Sekolah Untung Suropati ini salah satu sekolah swasta yang berbasis Katolik Tapi secara pengalaman saya, saya memiliki banyak sekali teman-teman dari latar belakang yang berbeda Mungkin di SMP, SMA, lainnya mungkin gak bisa kita temukan lingkung Tapi saya sendiri merasakan adanya kekeluargaan yang guyup, yang bersatu dalam toleransi Meskipun ada kata-kata link disitu Tapi saya sendiri merasakan Mungkin saya juga salah satu minoritas disitu ya Tapi tidak ada itu yang namanya marginalisasi dalam keluarga Sangat menyatu semuanya Berarti apa ya Meskipun dalam background sekolah katolik Tapi tidak mengkatolikan Teman-temanmu juga disini tidak semuanya beragama katolik Maupun katolik dalam agama apapun ada Dan kamu juga tidak terhamlet Bermain ataupun berteman disini ya Terus kemudian waktu kamu bersekolah disini Ada gak beberapa fasilitas yang menurut kamu untuk unggul SMA-Katolik Suropati dibandingkan sekolah yang lain? Fasilitas pasti ada ya Kalau semisal apalagi kita lihat sekarang SMA-Katolik Suropati hampir 90% direnovasi Dan saya aja kaget setelah sekian lama gak main-main ke SMA Luar biasa sekali nih dari desain Dari depan gedung aja udah terlihat ada yang baru Tapi kalau semasa saya sekolah Saya paling suka di Labahasa sih Bu Labahasa itu menurut saya tempat yang paling nyaman Dan tempat yang paling dingin pada jamannya waktu itu Waktu saya Dan di setiap meja terfasilitasi personal computer Terus ada earphone Dan yang pasti kalau anak jaman sekarang nyarinya colokan Ya kan sih itu udah ada keamanan ya Gak bisa disini Soalnya gak bisa lagi lepas dari itu Iya udah ada AC Terus karpetan lagi bulantainya kan Udah ada AC, colokan Udah tuh anak muda paling suka disitu Berarti kamu lebih suka labahasa karena kan yang malahnya Iya tapi kita kan lebih sering masuk labahasa waktu SMA kelas 3 ya Bu ya Jadi waktu simulasi ujian nasional itu paling senang Berarti kan SMA Nunturlopati juga cukup sudah Apa ya istilahnya Pempersiapan sampai kamu sendiri merasakan nyaman waktu ujian nasional ya Iya itu apalagi sekarang kan serba online ya Bu Serba pakai komputer dan lain-lain Terus kemudian kalau Tadi kan sempat kamu di awal bilang Kalau misalnya Sempat ada tesan pertama yang bikin kamu suka sama sekolah ini kan karena basketnya Terus setelah itu Kamu akhirnya ikut extra basket Dan wanita juga Mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Kudu disini Kamu juga salah satu Untuk tahunmu basketnya itu Luar biasa cukup berprestasi Coba dong kamu mencatatkan Kalau dimana kamu rasanya ekstra Ekstra basket itu serunya apa Jadi Saya merasa beruntung sekali Pada saat saya memasuki SMA Ketua Tunturlopati Dimana saya memiliki banyak sekali Teman Atau Partner saya di dalam basket itu Jago-jago Bu Maka zaman saya Dan Puji Tuhan pada saat Setelah sekian lama ya SMA Ketua Tunturlopati ini Termasuk sekolah yang berdaftar di Developmental Basketball League Atau biasanya teman-teman DBL DBL orang-orang bilang Dan setelah dua periode Saya dan tim saya mengikuti DBL Akhirnya SMA Ketua Tunturlopati mencatat prestasi lagi Bu Yaitu 18 besar Itu satu dari sekian banyak prestasi yang kita ceritakan Tapi untuk waktu kamu mendapatkan sampai 18 itu Apa? Perjuangan apa yang kamu rasakan? Solidnya itu gimana? Itu Pasti ya kalau namanya tim Itu nggak mungkin lah Kalau nggak ada yang namanya cek cok Mungkin yang salah paham Itu pasti ada di dalam setiap tim Tapi perjualannya Justru dengan permasalahan itu Kita semakin mempertemukan keeratan perkemanan Dan untuk latihannya sendiri Jadi kita wah getol banget buat latihannya Dan buktinya Hasilnya juga nggak mungkin Nanti Dan akhirnya kamu bisa membawa Nama baik SMA Ketua Tunturlopati Sampai 8 besar Semoga di kelasmu Itu saya harap Kalian bisa mencetak prestasi yang lebih tinggi Daripada fokus saya itu Oke Terus selama kamu berjalan Sampai akhirnya kamu prestasi Sampai akhirnya kamu Sampai apa ya Catur juga ya Catur terus kemudian apa ya Apalagi Goldi Kalau kamu ingat selama 3 tahun Pernah kamu melakukan apa prestasinya Apalagi ya bu Catur basket Lalu Baru itu Terus kemudian Caranya gimana Oh saya pernah ikut Karawitan Karawitan juga Karena kita kan juga ada Mata perjalanan Karawitan ya Lalu Pemimpin kita Bapak Norlan Itu Mendaftarkan teman-teman Buat mengikuti Lombok Karawitan Saya juga pernah Terus Caranya gimana Kamu instasi Yang Kami Berdasarkan karena Banyak Pasti Kalian Pasti Ada yang Plus Tapi Sebenarnya saya itu udah dari awal kayak membuat mindset pikiran saya selama saya masih muda saya harusnya mengekspon banyak hal jadi saya tuh kepoan buat orangnya, jadi pengen nyoba ini nyoba ini, nyoba itu, kayak gitu kan tapi kalau cara menyesuaikan waktu, kita pasti belajar time management ya, itu pasti saya sampai sekarang juga masih belajar pasti juga masih ada miss-missnya jadi cara menyesuaikannya adalah kita harus rela untuk bisa mungkin menghapus atau apa ya, skip dulu mungkin nongkrong kita jam nongkrong kita dijadiin waktu untuk mencari prestasi, kayak gitu sih mungkin lebih ke pengorbanan nah pengorbanannya bukan kayak pengorbanan jam tidur, bukan tapi lebih kayak kesen-seneng yang mungkin dua tahun atau tiga tahun ke depan gak ada hasilnya, mungkin kayak nongkrong kayak ngemal dan lain-lain yang spend waktu ke mati seperti itu sih tip dari saya jadi harus berkorban tapi waktu kamu mengikuti dan berprestasi secara nanaka dan nanti itu di SMA di SMA di SMA di SMA di SMA di SMA saya sudah mengikuti tersebut jadi penting buat teman-teman yang mau mengembangkan skillnya selain belajar di sekolah kalian juga alangkah baiknya juga belajar di luar luar sekolah kalau untuk yang catur itu saya dibimbing sendiri sama pendidik salah satu pendidik yaitu Pak Haryo jadi seru banget Bu bisa nih waktu kita selesai pelajaran kita istirahat, kita main catur bareng sama teman-teman lainnya meskipun teman-teman yang bukan adli catur boleh ikut join juga tapi berarti kamu pada dasarnya memang tertarik sama catur atau sebenarnya cuma latihan-latihan biasa? jadi sebenarnya saya tuh main catur cuma di itu aja lingkungan rumah aja sebenarnya cuma begitu Pak Haryo ini menanyakan apakah adli bisa catur saya bilang bisa Pak tapi saya cuma bisa-bisa antar ini aja, teman-teman aja tapi Pak Haryo ini memiliki kayak gimana ya? peramal atau gimana ya? pilih-pilih kayak udah bisa memastikan bahwa saya ini mampu untuk membawa prestasi dan gitu bener adanya dan adanya saya semenjak mengenal dekat dengan Pak Haryo dalam hal catur saya juga berlatih dengan beliau semenjak itu piala catur saya aduh banyak banget malas akhirnya jadi basket kalau tadi kayak gitu apapun tuh bisa iya sebenarnya semua pasti bisa kayak gitu cuma mau atau tidak iya teman-teman untuk mencoba bagian hal tapi berarti kalau menurut kamu sendiri sebagai siswa yang sangat berprestasi secara non-akademik menurut kamu SMA Nusropati ini memfasilitasi gak sih Goji untuk siswa yang istilahnya skillnya itu bukan di akademik menurut kamu gimana? ada dukungannya untuk teman-teman yang di bidang non-akademik untuk teman-teman yang di bidang non-akademik sekolah ini itu gimana menurutmu? kalau menurut saya sekolah ini sangat cukup baik dalam memfasilitasi ya Bu ya bu buktinya dengan saya sendiri yang awalnya tujuannya hanya di basket akhirnya setelah masuk di SMA ada prestasi lain selain basket seperti itu tapi tidak hanya untuk prestasi di non-akademik ya teman-teman saya juga banyak yang di akademik itu sangat luar biasa juga menurut saya SMA Nusropati sudah sangat cukup membina anak-anaknya yang berprestasi entah itu di non-akademik maupun di akademik dan respon setelah kamu jadi alu ini gimana? untuk misalnya nih kita langsung mengarah ke studi lanjut ya kalau misalnya kamu setelah lulus dari SMA Nusropati respon masyarakat itu gimana? apakah kamu jadi di prioritaskan atau ada gak hal-hal muda misalnya kamu mendapatkan wah aku ini alu ini Nusropati ada gak kemudahan-kemudahan? oh pasti ada di situ kalau misalnya kita orang yang lebih aktif ya Bu orang yang lebih aktif entah itu di bidang akademis atau non-akademis orang itu pasti akan lebih jadi kayak pernah lihat kayak gitu kan Bu dan setelah sering lihatnya mereka akhirnya mereka selalu tanya nih kamu dulu SMA gimana? dengan dunikian mereka tahu oh ternyata SMA Nusropati ini bagus ya dan akhirnya ya udahlah kalau mungkin banyak sekali orang-orang yang berprestasi itu mempercayakan untuk sekolah di SMA Nusropati dari omongan-omongan ya gitu kan bahwa muslimpat ini memiliki kualitas yang baik dalam membina anaknya yang berprestasi seperti itu itu sih Bu dampaknya jadi ada nilai plus tetap ada nilai plus karena alumni dari SMA Nusropati sudah dibekali banyak sekali jadi orang-orang itu percaya kamu mau langsung berkarir ataupun musuh dilanjut pada saat SMA guru-guru itu mengejar murid untuk mendapatkan nilai dan waktu kita jadi mahasiswa mahasiswa hanya ngejar-ngejar dosen untuk mendapatkan nilai gimana ya? kalau nggak nyaman gimana kita mau aman